Pihak Barada E akhirnya buka suara memberikan tanggapan terkait kasus tewasnya Brigadier J yang tengah bergulir. Kuasa hukum menyayangkan dengan pernyataan tak bertanggung jawab sejumlah pihak terkait hasil autopsi oleh tim forensik. Terlebih, gak kini tim forensik belum memberikan pernyataan resmi karena masih bekerja. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Barada E, Andrea Senahot, di kantor Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Senin 1 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, Andreas menyayangkan dengan beragam spekulasi dari pengacara Brigadier J yang muncul ke publik soal autopsi. Terlebih, mereka merasa pernyataannya seakan-akan benar. Kondisi ini pun membuat kliennya seperti dihakimi. Andreas pun meminta agar seluruh pihak bersabar sampai menunggu hasil autopsi Brigadier J keluar. Tidaknya itu, Andreas juga memastikan kliennya akan kooperatif dan tak akan menutupi kasus ini. Barada E atau Richard Eliezer saat ini diketahui sudah ditarik kembali ke satuan asalnya yakni Brimo Polri. Belum diketahui alasan jelas soal penarikan tersebut, hanya saja pihak Polri menyatakan Barada E kini berstatus saksi. Selain itu, yakini Barada E masih menunggu hasil asesmen psikologis LPSK. Hasil tersebut nantinya akan menentukan sikap LPSK, akan memberikan pelindungan atau tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!